Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzila nabiya ba'dah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat, nikmat iman nikmat islam, nikmat sehat nikmatnya hidayah nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, Alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita akan sama-sama mengkaji buku ya Al-Arba'in 40 hadis tentang perempuan dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah keberkahan ilmu kita keberkahan usia kita dan langsung saja kita langsung mengkaji kitabnya saya akan share screen terlebih dahulu nah ini baik nah ini kita sudah memasuki hadis ke keempat sudah ya kemudian kita memasuki hadis kelima dari Al-Arba'in ya 40 hadis terkait perempuan yaitu hadis kelima itu bagaimana sifat perempuan idaman nah mungkin kita harus mengetahui sifat wanita idaman itu seperti apa dalam perspektif hadis nah disini sudah digambarkan ya hadisnya diterima dari An-Abi Hurairah hadis diterima dari Abi Hurairah radiyallahu anhu semoga Allah meridoinya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola Rasulullah bersabda khairu sebaik-baik nisa in sebaik-baik perempuan Rocky Ibn al-Ibil yaitu yang mengendarai unta ya yaitu maksudnya adalah perempuan Arab wanita Arab sholihaunisa'i Quraish yaitu perempuan sholiha dari kalangan Quraish Sallallahu alaihi wasallam Rocky Ibn al-Ibil adalah yang mengendarai unta sholihaunisa'i Quraish wanita sholiha dari kalangan Quraish ahnahu eh ahnahu ala waladin fi syogharihi yaitu yang paling sayang kepada anaknya ketika kecil wa'ar'ahu ala zawjin fi zatiyadihi dan paling perhatian kepada suaminya dalam menjaga hartanya nah ini hadis kelima kita belajar tentang sifat wanita idaman belajar dari perempuan Quraish silahkan sebelum kita bahas sedikit boleh ada yang membaca hadisnya untuk melancarkan pembelajaran bahasa Arab kita ya sambil berpraktekan silahkan hadis 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 diterima dari Abu Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu 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 nabi nabi telah bersabda khairunisain sebaik-baik wanita adalah roki ibn al-ibila yang mereka yang mengendarai untak solihunisai Quraishin yaitu wanita soleh dan dari kalangan Quraish Ahna'uhu itu yang paling sayang ala waladin kepada putranya Fi sigarihi ketika kecilannya Wa'ar'anuhu dan yang paling perhatian ala zawjin Kepada suaminya fi dhati ladihi dalam menjaga hartanya Wa'ar'u 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 Atau fanatisme ya memang ini adalah fakta kehebatan dan kelebihan sebuah suku Jadi kan dalam surah Al-Hujurat kita disampaikan bahwa Allah menciptakan bersuku-suku Tentu saja setiap suku itu punya kelebihan Nah dan suku Quresh itu adalah banyak mazaya banyak keistimewaannya Sehingga kenapa nabi terakhir itu berasal dari suku Quresh yaitu suku terbaik Nah jadi kemudian suku Quresh juga bukan hanya laki-lakinya saja yang hebat Tetapi diantaranya ada kelebihan wanita Quresh ya Bahwa sebaik-baik perempuan itu yang mengendarai Unta adalah perempuan solihah dari kalangan orang Quresh Karena mereka itu ya paling sayang pada anak ketika anak usia kecil Kemudian paling menjaga suami gitu ya Nah disini dalam syarahnya dalam Fatful Bari Ibnu Hajar menyampaikan bahwa Ketika Rasulullah bersabda perempuan yang Rok ibn al-Ibil itu adalah isyarat tentang Bangsa Arab ya Karena yang banyak mengendarai Unta tentu saja bangsa Arab Nah bahwa Bangsa Arab itu lebih baik dari yang lain Itu sudah disepakati secara umum ya Bahwa kita harus banyak belajar Keutamaan dari perempuan Quresh Di atas seluruh perempuan lainnya Nah kemudian yang dimaksud dengan Solih Nisa'i Quresh Bahwa Solih disini adalah Tentu saja ya Baik dalam agamanya Baik dalam interaksi dengan suaminya Nah sebagaimana yang ditunjukkan dalam kata ini Ahnahu ala waladin fisiqorihi Jadi yang paling sayang Paling menjaga gitu ya Jadi nah disini Paling sayang pada anak di usia kecilnya Maksudnya kalau dalam An-Nawawi Dalamin Hajjnya Yaitu pokoknya Perempuan idaman itu yang sayang kepada anak-anaknya Lembut Baik dalam mendidik anak-anaknya Memberikan hak-hak anaknya Nah jadi Bahwa Apalagi perempuan itu ya Al-umum madrasatulullah Bahwa perempuan itu adalah Madrasah pertama Untuk anak-anak kita Bahwa Jangan sampai berbagai hal itu Kita serahkan pada orang lain Misalnya Untuk Mengajarkan sholat Mengajarkan ngaji Nah kita Harus Mendudukan bahwa Kita adalah Madrasah pertama Bagaimana Mengajarkan cara Sholat yang benar Mandi janabat yang benar Berbagai hal ya Terkait Apa yang seharusnya dilakukan Ketika haid Orat perempuan Tentang mahrum Dan lain sebagainya Nah kemudian Disini juga ada Ar'ahu ala zawjin Fizatiyadihi Bahwa Perempuan idaman itu adalah Yang Paling bisa menjaga Apa yang dimiliki suami Jadi Memperhatikan suami Menjaga harta Nah ini Kemuliaan perempuan itu ya Di antaranya Disini Disimpulkan dulu ya Kelebihan para perempuan Quresh itu Pokoknya Perempuan Quresh itu adalah Di antara keistimewaannya Perempuan yang paling baik Agamanya Sangat lembut Menyayangi Anak-anaknya Kemudian Mendidik anak-anaknya Dengan baik Memberikan perhatian penuh Kepada suaminya Kemudian Pandai menjaga harta suami Kemudian Yang Tidak banyak Berbuat Kan kita di hadis sebelumnya ya Bahwa Di Neraka itu Sebagian besar Adalah perempuan Di hadis sebelumnya Kita membahas Bahwa Ketika para sahabat Nanya Ayakfurnabilah Apakah mereka itu Kenapa banyak perempuan Di neraka Apakah mereka itu Kufur kepada Allah Kemudian Dijawab oleh Rasulullah Yakfurnal ashir Bahwa perempuan itu Banyak kufur kepada suaminya Dan juga Yuk sirna la'na Perempuan itu Banyak mengeluh Jadi kata Rasulullah Kenapa perempuan Banyak di neraka Di surga itu Hanya sedikit sekali Karena tadi Bahwa Betapa beratnya ya Kita sebagai perempuan itu Bahwa Suami itu bisa menjadi Sumber Apa Surga dan neraka Kita bahwa Ketika Diingatkan dalam hadis tadi Bahwa perempuan itu Banyak ngeluh Banyak Yuk sirna la'na Gitu ya Wayakfurnal ashir Seringkali kufur Terhadap suami Satu kesalahan saja Di antara miliaran kebaikan Terkadang kita Banyak Mengeluhkan Gitu ya Nah itu Nah kemudian Disini Mudah-mudahan ya Allah memberikan Hidayah Taufik kepada kita semua Untuk betul-betul Menjadi Perempuan Idaman ya Kalau disini Mungkin kita semua belajar Berat sekali ya Untuk menjadi Perempuan Idaman disini Bahwa Yang seperti apa Gitu ya Yang menyenangkan Suami Taat perintahnya Menjaga kehormatannya Sehingga dalam satu hadisnya Kan Kila li rasulillah Rasulullah pernah ditanya Ayu nisa khair Perempuan yang terbaik Itu yang seperti apa Nah sehingga Rasulullah menjawab Alati tasuruhu Iza naldoro Yaitu Perempuan yang Terbaik itu adalah Ketika Menyenangkan Ketika dilihat suami Tasuruhu Menyenangkannya Iza naldoro Ketika suami melihat Jadi suami itu Ketika melihatnya senang Waktutiuhu Iza amaro Dan mentaati suaminya Ketika Suaminya memerintahkan Walatukhalifuhu Finafsiha Wa maliha Bima yakroh Kemudian Tidak menyelisihi Tidak berdebat Dengan suami Tentang diri Hartanya Sehingga membuat Suami benci Nah ini bahwa Disini ya Digambarkan Perempuan Hebat itu Jangan terlalu Apa Kita kan Banyaknya itu Ya hal-hal yang Tidak semestinya Tetapi mungkin Kita diingatkan Bagaimana Putri Rasulullah Itu Siti Fatimah Luar biasa Itu menjadi Contoh Bagaimana Sampai melepuh Karena menggiling Gandum Kemudian Pekerjaannya itu Luar biasa sekali Fatimah Fatimah Az-Zahra Itu Sosok perempuan Yang luar biasa Perempuan Idaman Tetapi Dalam hal ini Mungkin Kita juga Ideanya memang Perempuan itu Wa korna fibu yuti Kuna Wa latabaru jina tabaru Jal jahili Bahwa Perempuan Yang terbaik itu Memang yang Tinggal di rumah Tetapi Dalam hal ini Mungkin kita semua Disini Sama ya Profesinya Guru Kebanyakan Nah itu Ideanya Seperti itu Tetapi Dalam hal ini Ketika mendapatkan Izin dari suami Mungkin kita pun Diperbolehkan Dengan rambu-rambu Tertentu Bahwa Tetap saja Domestik kita Ya Apa Urusan domestik Itu mungkin harus Menjadi Hal utama Tetapi Ketika kita ingin Keluar rumah Atas izun suami Kemudian kita Melakukan Amar makrup Nahimunkar Kemudian Kita juga Berprofesi Yang memberikan Manfaat Kepada masyarakat Memberikan Manfaat Kepada Dalam dunia Pendidikan Dalam hal-hal lainnya Nah itu juga Insyaallah Kita pun Akan mendapatkan Pahala Ketika kita Benar-benar Secara ikhlas Niat kita Memang betul-betul Lurus Bahwa Tadi ya Perempuan Idaman itu Yang pandai Menjaga harta Dan kehormatan suami Dalam surah Anissa Kita diingatkan Bahwa Fasolihah Maka perempuan Wanita Solehah Itu adalah Seperti apa Yang Konitat Orang yang Taat kepada Allah Hafidah Memelihara dirinya Lilgoibi Ketika suaminya Tidak ada Bima Hafidallah Terhadap Yang Allah Jaga Jadi Intinya Menurut Imam Atobari Bahwa Perempuan Itu Perempuan Solihah Itu adalah Yang mampu Menjaga diri Ketika suaminya Tidak ada Menjaga Farji Menjaga Harta suami Kemudian Menjaga Hak-hak Allah Nah Semuanya Seperti itu Nah Selanjutnya Untuk Hadis Ini ya Sudah cukup Intinya Seperti itu Saja Bahwa Perempuan Idaman Itu Tadi Yang Sayang Kepada Anaknya Juga Perhatian Kepada Suaminya Pesan Dari Hadis Ini Kemudian Yang Selanjutnya Mungkin Hanya Dua Hadis Saja Yang Kita Bahas Hari Ini Yaitu Dahsyatnya Pitnah Perempuan Kita Juga Diingatkan Dalam Hadis Ini Bahwa Perempuan Itu Adalah Pitnah Terdahsyat Di Muka Bumi Ini Kata Rasulullah Kadang Kita Kayak Biasa Biasa Tetapi Padahal Itu Luar Biasa Sekali Makanya Diingatkan Oleh Rasulullah Di hadis Keenam Ini Hadis Diterima Dari Nabi Muhammad Matarok Tidak Aku Tinggalkan Bakdi Setelah Kufitnatan Ada Fitnah Abdoro Yang Lebih Berbahaya Ala Rijal Untuk Laki-laki Minanisa Daripada Perempuan Jadi Hadis Ini Mengingatkan Kita Bahwa Perempuan Itu Adalah Abdoro Ala Rijal Paling Berbahaya Untuk Laki-laki Bagaimana Statement Salafus Salih Terkait Bahayanya Perempuan Nah Akan Kita Pelajari Sama-sama Disini Misalnya Bahwa Perempuan Itu Kenapa Ujian Terbesar Kaum Laki-laki Bahwa Sebetulnya Ini adalah Bagian dari Rahmat Allah Bahwa Allah Menciptakan Di dunia Ini Luar biasa Sekali Banyak Kekayaan Pesonanya Anak Istri Harta Tahta Dunia Sebetulnya Itu Begitu Menyejukkan Mata Bahwa Di Surah Alimron Kita Diingatkan Zuyi Nalinas Hubus Syahawat Bahwa Dijadikan Indah Hubus Syahawat Kecintaan Terhadap Apa yang Diinginkan Minanisa Bahwa Perempuan Itu adalah Bagian dari Keindahan Dunia Wal Banin Anak Wal Konaltiril Mukontoro Harta Yang Banyak Ya Baik Itu Minazahab Dari Emas Wal Fiddah Perak Wal Khayl Kuda Pilihan Wal Khaylil Musawamah Kuda Pilihan Wal An'am Binatang Wal Hars Sawah Ladang Zalika Mata Ul Hayati Dunia Itu adalah Kesenangan Hidup Di Dunia Jadi Pada Asalnya Bahwa Perempuan Itu Bagian Dari Perhiasan Dunia Perhiasan Dunia Zalika Mata Ul Hayati Dunia Wallah Indah Husunul Ma'ab Dan Syurga Maksudnya Jadi Ayat Ini Sebetulnya Pada Awalnya Bahwa Mencintai Perempuan Misalnya Mencintai Dunia Itu adalah Fitrahnya Manusia Bahwa Seorang Laki-laki Tentu saja Tidak Dilarang Mencintai Perempuan Selama Cintanya Tidak Melanggar Syariat Bahwa Seorang Manusia Tidak Dilarang Mencintai Dunia Selama Kecintaannya Tidak Menjerumuskan Kepada Masyiat Namun Dibalik Keindahan Itu semua Ada fitnah Ada ujian Untuk kita Sebagai manusia Nah disini Para ulama Menjelaskan Ketika Allah Menjadikan Memang Dunia itu Menipu Terlihat indah Di mata kita Kemudian Dengan berbagai Aksesorisnya Kadang hati Lebih condong Kepada dunia Bahwa Sampai-sampai Melupakan Tujuan utama Kita Apalagi Perempuan Merupakan Ujian terbesar Bagi kaum Laki-laki Ini pesan Agung Untuk Kita Ambil Petik Hikmahnya Bahwa Perempuan Dunia Dan Seisinya Itu adalah Fitnah Ujian Untuk manusia Nah ini Tetapi Fitnah-fitnah Itu Yang paling Besar Adalah Yang paling Dahsyat Adalah Fitnah Perempuan Oleh karena Itu Allah Menyebut Tadi Di surah Al-Imran Urutan yang Pertama Itu Allah Menyebutkan Perempuan Dijadikan Indah Pada Pandangan Manusia Itu Keinginan-keinginannya Kecenderungannya Itu Kepada Nisa Perempuan Baru Anak Harta Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Menyampaikan Bahwa Allah Menyebut Wanita Kenapa Dalam surah Al-Imran Itu Hubu Syahawat Minan Nisa Kenapa Urutan pertama Itu Perempuan Ini Memberikan Sinyal Bahwa Fitnah Perempuan Itu Induk Dari Segala Fitnah Kadang Kita Sebagai Perempuan Tidak Menyadarinya Bahwa Perempuan Itu Induk Dari Segala Fitnah Misalnya Ini Imam Ibn Hajar Menyampaikan Bahwa Tadi Matarok Tuba Di Fitnah Jadi Aku Tidak Meninggalkan Satu Fitnah Pun Yang Lebih Berbahaya Bagi Laki-laki Selain Perempuan Sebenarnya Hadis Ini Tidak Berlebihan Bahwa Fakta Memang Sudah Membuktikan Bahwa Walaupun Kita Di hadis Sebelumnya Sudah Membahas Perempuan Itu Nukson Ada Kekurangan Filakli Perempuan Itu Kekurangan Dalam Akal Nukson Fidin Bahwa Perempuan Itu Lemah Tetapi Fakta Di Lapangan Bahwa Banyak Laki-laki Yang Cerdas Gagah Misalnya Lemah Di hadapan Perempuan Bahkan Ada yang Menyampaikan Bahwa Perempuan Itu Makhluk Terkuat Di Muka Bumi Bahwa Perempuan Dengan Segala Keterbatasannya Kita Bahwa Banyak Penguasa Jatuh Dengan Jerat Perempuan Bahwa Walaupun Nukson Fiddi Nukson Filakli Dengan Berbagai Keterbatasannya Bahwa Banyak Ahli Ibadah Yang Menjadi Lalei Karena Perempuan Jadi Misalnya Kita Saja Fakta Di Lapangan Bahwa Banyak Milyarder Atau Kayak Raya Mereka Sudah Nekad Korupsi Untuk Istri Tercintanya Mereka Bisa Melakukan Halal Haram Sudah Tidak Peduli Demi Istri Tercintanya Tidak Jarang Kita Lihat Banyak Pertumpahan Darah Pedang Bisa Terhunus Karena Perempuan Betapa Banyak Laki-laki Yang Gagah Berani Menjadi Gila Karena Perempuan Bahwa Bahkan Yang Lebih Parah Itu Yang Mu'min Bisa Menjadi Kafir Karena Perempuan Kita Nanti Ada Cerita-ceritanya Yang Asalnya Taat Mu'min Bisa Menjadi Kafir Karena Perempuan Makanya Pantas Jika Rasulullah Menyatakan Fitnah Perempuan Itu Fitnah Yang Luar Biasa Bahwa Banyak Umat Terdahulu Yang Hancur Binasa Karena Perempuan Bahwa Rasulullah Mengabarkan Dalam Hadis Yang Lain Bahwa Sesungguhnya Dunia Huluah Manis Khodra Hijau Allah Mempercayakan Kalian Untuk Mengerusinya Bahwa Allah Ingin Melihat Bagaimana Perbuatan Kalian Karena Itu Jauhilah Fitnah Dunia Jauhilah Fitnah Perempuan Karena Sesungguhnya Fitnah Pertama Di kalangan Bani Israel Adalah Masalah Wanita Memang Dalam Beberapa Hadis Ini Bukan Hoaks Bahwa Perempuan Itu Fitnah Perempuan Itu Dahsyatnya Fitnah Perempuan Bahwa Sudah Disampaikan Dalam Hadis Riwayat Muslim Bahwa Jauhilah Fitnah Dunia Jauhilah Fitnah Perempuan Fitnah Bani Israel Karena Sesungguhnya Pertama Kali Di Bani Israel Ada Fitnah Itu Adalah Finita Tentang Masalah Perempuan Nah Bahwa Intinya Semenjak Rasulullah Mengingatkan Umatnya Dari Bahaya Fitnah Perempuan Para Ulama Juga Tidak Henti Tidak Hentinya Mengingatkan Umat Bahwa Ancaman Tersebut Itu Adalah Banyak Dalam Nasihat Nasihatnya Misalnya Ada Yusuf Bin Asbad Para Salafu Salih Menyampaikan Saking Mereka Berhati-hati Terhadap Perempuan Seandainya Aku Pasti Aku Optimis Bisa Melaksanakannya Namun Jiwaku Tidak Akan Merasa Aman Jika Dipercaya Untuk Berduaan Dengan Seorang Perempuan Sekalipun Dari Kalangan Negro Meski Seseat Saja Jadi Para Salafu Solih Memberikan Testimoni Kesaksian Bahwa Kalau Dikasih Amanah Pastilah Bisa Melaksanakan Tapi Mereka Tidak Sangat Takut Ketika Dipercaya Untuk Berdua-duaan Dengan Seorang Perempuan Sekalipun Orang Itu Jelek Misalnya Dari Kalangan Negro Meski Hanya Sesaat Kemudian Supian Assawuri Menyampaikan Bahwa Silahkan Kalian Suruh Aku Menjaga Rumah Mewah Yang Harta Belimpah Pasti Bisa Amanah Namun Jangan Kalian Suruh Aku Menjaga Wanita Yang Tidak Halal Meskipun Berupa Budak Hitam Yang Legam Jadi Mereka Takut Kelas Ulama Takut Ketika Diamanahi Walaupun Hanya Seorang Budak Yang Hitam Legam Jadi Said Bin Musaib Menyampaikan Bahwa Tidak Ada Yang Saya Takutkan Melebihi Ketakutanku Terhadap Perempuan Jadi Betapa Beliau Sangat Takut Dengan Fitnah Perempuan Padahal Said Bin Musaib Waktu itu Usianya Udah 84 Tahun Udah Usia Kakek 84 Tahun Udah Rabun Kemudian Hanya Satu Mata Memiliki Namun Masih Merasa Tidak Aman Dari Fitnah Perempuan Jadi Disini Dari Hadis Ini Diingatkan Untuk Bertakwa Bahwa Bahaya Fitnah Perempuan Itu Bukan Hanya Sekedar Teori Yang Harus Diketahui Tetapi Lebih Urgen Bagaimana Preventif Untuk Menghindari Dan Mengantisipasinya Nah Ini Tadi Firman Allah Kita Diingatkan Sabda Nabi Kita Diingatkan Intinya Sabah Dan Takwa Kepada Allah Menjaga Hak-haknya Itu adalah Cara Untuk Membebaskan Diri Dari Fitnah Ini Jadi Dengan Bekal Takwa Seorang Laki-laki Mampu Menahan Pandangannya Kenapa Kenapa Ada Perintah Menahan Pandangan Menahan Hasrat Jiwanya Dengan Buka Takwa Kepada Allah Itu Akan Menjaga Kepada Hambanya Karena Allah Sudah Membuktikan Penjagaannya Kepada Nabi Yusuf Dari Fitnah Zulayho Zulayho Itu Walaupun Pada Akhirnya Nanti Akan Menjadi Istrinya Nah Ini Tokoh Zulayho Yang Diabadikan Dalam Surah Yusuf Bahwa Walaqod Hamad Bihi Sesungguhnya Perempuan Itu Bermaksud Hamad Bihi Melakukan Zinah Dengan Yusuf Wahamma Bihah Dan hampir Saja Yusuf Bermaksud Melakukannya Hampir Saja Jadi Sebetulnya Situ Zulayho Tertarik Dan Wahamma Bihah Dan Nabi Yusuf Pun Hampir Tertarik Dengan Siti Zulayho Lawla Anro'a Burhana Robbi Jadi Seandainya Saja Tidak Melihat Burhana Robbi Ada Tanda Dari Allah Demikianlah Allah Memalingkan Dari Kemunkaran Dan Kekejian Sesungguhnya Yusuf Itu Termasuk Hamba Allah Yang Terpilih Jadi Hampir Saja Dengan Sisi Basyariah Sisi Kemanusiaannya Nabi Yusuf Hampir Saja Terjadi Sesuatu Dengan Situ Zulayha Tapi Allah Memperlihatkan Burhana Robbi Allah Allah Memperlihatkan Tanda Dari Tuhannya Nah Ini Seperti Itu Bahwa Intinya Pembelajaran Hari ini Bahwa Kita sebagai Perempuan Harus Sadar Bahwa Hadis ini Bukan untuk Mendiskreditkan Perempuan Apalagi Sampai Perempuan itu Alah Makhluk Sumber Petaka Atau Jahat Atau Keji Tidak Tetapi Bahwa Mengingatkan Bahwa Dibalik Kelemahan Perempuan Itu Tersimpan Potensi Yang Luar Biasa Untuk Menggoda Dan Membinasakan Laki-laki Yang Kuat Perkasa Sekalipun Bahwa Walaupun Pada Zaman Beliau Menyampaikan Bahwa Aku Tidak Melihat Ada Manusia Yang Kurang Akal Dan Agamanya Namun Mampu Meluluhkan Nalar Laki Perkasa Selain Kalian Bahwa Perempuan Itu Dengan Segala Kekurangannya Tetapi Azhab Lilu Bir Rijal Al Hazim Min Ihda Kumna Bahwa Kata Rasul Intinya Aku Tidak Melihat Ada Manusia Yang Kurang Akal Dan Agamanya Itu Perempuan Namun Makhluk Tersebut Mampu Meluluhkan Nalar Laki Perkasa Selain Kalian Jadi Seandainya Pun Kita Tidak Memiliki Kecantikan Misalnya Kita Tidak Punya Kedudukan Tidak Punya Kesempatan Seperti Apa Yang Dimiliki Zulaiha Akan Tetapi Kita Harus Tahu Bahwa Barangkali Tidak Ada Lelaki Sat Itu Yang Mampu Menehan Fitnah Seperti Nabi Yusuf Kalau Nabi Yusuf Begitu Mampu Menjaga Jadi Intinya Dari Hadis Dua Hadis Ini Kita Di Ingatkan Harus Menjaga Diri Jangan Sampai Menyebabkan Laki-laki Berpaling Dari Allah Atau Menyebabkan Suami kita Bermasihat Kepada Allah Kemudian Bahwa Disini Allah Memberikan Kesempatan Sebesar-besarnya Kepada Perempuan Untuk Menjadi Perhiasan Termahal Di dunia Kita Selain Bisa Menjadi Fitnah Terdahsyat Perempuan Bisa Menjadi Perhiasan Termahal Di dunia Bahwa Dunia Itu adalah Perhiasan Sebaik-baik Perhiasan Dunia Adalah Perempuan Solehah Jadi Di satu Sisi Perempuan Itu Bisa Menjadi Fitnah Terdahsyat Di sisi Lain Perempuan Itu Adalah Perhiasan Yang Paling Bagus Di dunia Sebaik-baik Perhiasan Di dunia Itu adalah Perempuan Solehah Jadi Kisah Nyata Dalam Sejarah Sebelum Kita Tutup Bahwa Bagaimana Akibat Fitnah Perempuan Kita Sudah Melihat Kisah Nabi Adam Dan Siti Hawa Bahwa Ketika Iblis Tidak Mampu Menggoda Nabi Adam Kemudian Menggoda Siti Hawa Sehingga Nabi Adam Pun Atas Keinginan Siti Hawa Sehingga Akhirnya Luluh Kemudian Kita Juga Pernah Mendengar Ada Kisah Soleh Sang Muazzin Bahwa Ada Seorang Pemuda Soleh Muazzin Tukang Azan Suatu Saat Ia Menaiki Menara Untuk Mengumendangkan Azan Kemudian Melihat Ada Gadis Nasroni Yang Rumahnya Berada Di Sisi Masjid Jadi Si Laki-laki Soleh Suatu Saat Dia Kemenara Untuk Azan Tiba-tiba Ketika Dia Azan Melihat Ada Seorang Gadis Nasroni Di Pinggir Mesjid Dari Sana Dari Itu Sehingga Pemuda Jatuh Cinta Terkena Fitnah Kemudian Mendatangi Perempuan Dan Mengetuk Pintu Siapa Kata Sang Gadis Saya Soli Tukang Azan Kemudian Si Gadis Itu Membukakan Pintu Ketika Masuk Kedalam Rumah Pemuda Berusaha Untuk Memeluk Gadis Itu Kata Perempuan Itu Apaan Kalian Ini Orang Yang Diberi Amanah Teriak Sang Gadis Mengingatkan Bahwa Jadi Dia Bertanya Bahwa Ketika 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 Pemuda Itu Nanya Kamu Ingin Saya Bunuh Atau Melayani Keinginanku Apakah Kamu Ingin Aku Bunuh Atau Melayaniku Kemudian Si Perempuan Tadi Tidak Mau Saya Tidak Mau Melayani Kecuali Kamu Meninggalkan Agamamu Aku Mau Melayanimu Kalau Kamu Meninggalkan Agamamu Kemudian Pemuda Itu Menyampaikan Bahwa Aku Sudah Berlepas Diri Dari Agamaku Dan Dari Ajaran Muhammad Jadi Segitunya Saking Menginginkan Perempuan Sampai Murtad Bahwa Aku Sudah Berlepas Diri Dari Agamaku Dan Dari Ajaran Nabi Muhammad Kemudian Pemuda Itu Mendekat Dan Bertekuk Lutut Dalam Jerat Asmaranya Perempuan Tadi Kemudian Si Gadis Itu Menyuruhnya Makan Daging Babi Kemudian Minuman Keras Dan Pemuda Itu Menurut Saja Menurut Apapun Yang Diinginkan Oleh Perempuan Itu Kemudian Ketika Pemuda Tadi Sedang Mabuk Sedang Mabuk Berat Kemudian Disuruh Naik Ke loteng Akhirnya Pemuda Itu Jatuh Dan Meninggal Dalam Keadaan Kafir Gitu Seperti Bahwa Imam Ibn Zawzi Menyampaikan Bahwa Waspadalah Bahwa Semoga Allah Meramah hati Kita Jangan Sampai Kalian Berani Menantang Sumber Fitnah Bahwa Orang Yang Mendekatinya Jauh Dari Keselamatan Bahwa Harus Identik Dengan Pokoknya Intinya Harus Waspada Bahkan Seorang Muazzin Pun Seorang Muazzin Seorang Yang Rajin Adan Yang Soleh Tetapi Dia Sampai Murtad Karena Ketertarikannya Dengan Perempuan Sampai Pada Akhirnya Dia Meninggal Dalam Keadaan Kafir Nah Itu Saja Dua Hadis Yang Kita Pelajari Hari Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Al-Arba'in Yang 40 Hadis Tentang Perempuan Kita Sebagai Perempuan Baru Menginjak Hadis Keenam Dalam Kitab Ini Mudah Mudahan Semakin Hari Kita Semakin Setahap Demi Setahap Apa Yang Bisa Kita Amalkan Mudah Mudah Allah Berikan Hidayah Taufik Kepada Kita Semua Saya Mohon Ampun Sama Allah Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Dari Saya Sendiri Aku Luka Lihazza Wa Astagfirullah Halih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Wabarakatuh Jagat Delairan Kasiron Kedera 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 Telah Menyampaikan Pemintaan Wanita Solehah Bunda Ini Terputus Putus Ya Bun Kedera Kedera Kedera